Rahayu Rahayu, Salam Budaya, Salam Pecinta Pusaka Kali ini saya akan membedakan atau memberikan tips untuk perbedaan pusaka tunggal pamor, duwi pamor, ataupun tripamor Simak perbedaannya ya saudaraku Ini adalah pusaka dengan pamor tunggal atau kita sebutnya tunggal pamor Apa pamornya disini? Ini adalah pamor wasputa pada bila sengkelat Ini kelihatan satu jenis kan? Wasputa yang tumpah dalam satu bila pusaka, bulat-bulat Kemudian kalau yang kita sebut duwi pamor, itu berarti ada dua pamor berbeda dalam bila pusaka Seperti ini contohnya Ini disini ada pamor kulbuntet, kemudian diatasnya wasputa Jadi ada dua filosofi berbeda pada satu bila pusaka ini Ada filosofi pamor kulbuntet Kemudian diatasnya ada wasputanya Ini disebut duwi pamor atau pusaka memiliki dua pamor Kemudian yang tripamor itu ini contohnya Ini ada tiga pamor berbeda dalam satu pusaka Yang pertama disini ada pamor songgobrojo Biasanya orang Madura menyebut songgobrojo Yaitu seperti pamor ujung gunung tapi yang terdapat pada sorsoran Ini songgobrojo seperti ujung gunung tapi di sorsoran saja Kemudian disini ada sodolanang lurus Kemudian wengkonnya ini berbentuk untuwalang Jadi ada pamor songgobrojo Ada pamor sodolanang di tengah Di samping ada pamor untuwalang Untuk pusaka tripamor seperti ini sudah cukup langka Dan maharnya sudah relatif Karena memang bahan pusakanya itu sudah langka Memiliki tiga filosofi pamor dalam satu bila pusaka Jadi itu tadi perbedaannya ya saudaraku Yang ini tunggal pamor Satu jenis pamor dalam satu pusaka Kemudian ini dui pamor Ada kulbuntet ada wasputa Yang ini tripamor Ada pamor songgobrojo Ini songgobrojo Kemudian ini ada sodolanang Sodolanang Dan ada pamor untuwalang Itu perbedaannya Sudaraku Duit pamor Tripamor Dan Tunggal pamor Semoga bermanfaat video ini Rahayu rahayu Salam budaya Terima kasih telah menonton! Tunggal pamor